Ya, di balik semaraknya aktivitas pengunjung yang datang untuk menikmati keanekan ragaman satwa, Taman Marga Satwa Ragunan ternyata memiliki inovasi unik yang belum banyak diketahui. Inovasi ini melibatkan kotoran satwa dan potensinya untuk menjadi solusi energi terbarukan di masa depan. Ide memanfaatkan kotoran satwa dan sampah organik muncul ketika pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menyadari betapa besarnya potensi kotoran satwa dan limbah organik yang bisa dikelola di tempat ini. Di sudut selatan Jakarta terdapat sebuah tempat yang menjadi rumah bagi 2.300 ekor satwa. Taman Marga Satwa Ragunan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengelola kotoran satwa dan sampah organik di tempat ini? Dulu itu menjadi masalah, sekarang tidak lagi. Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa kotoran satwa di tempat ini berakhir sebagai pupuk atau penyerbuk tanaman. Buat pupuk kali ya? Nggak tahu, I have no idea. Buat pupuk nggak sih? Iya, buat pupuk. Buat pupuk tanaman. Tidak banyak yang mengira bahwa potensi kotoran satwa ini bisa dikelola menjadi sumber energi alternatif yang terbarukan. Jadi, diubah jadi listrik. Hah? Serius? Iya. Gimana kalau kereta ragunan punya inovasi, bikin kotoran satwa jadi energi listrik? Itu bagus banget. Keren banget. Keren banget. Karena, ya kan itu termasuk salah satu kayak buat apa, recycle juga kan. Berarti keren nggak nih inovasi? Keren banget. Keren banget. Itu didukung banget sih, kayaknya emang harus dikembangin banget. Kalau misalkan beneran bisa itu bakal keren banget sih. Iya. such a good innovation sih gitu buat bangsa kita terutama. Jadi bisa dampaknya bisa sangat besar untuk lingkungan, untuk kehidupan di jangka panjang gitu. Jadi sukses deh buat maragunan kalau memang udah ada inovasi kayak gitu. Dari spesies mamalia seperti gajah saja, jumlah kotoran yang dihasilkan mencapai ratusan kilogram setiap hari. Padahal, di tempat ini terdapat ribuan ekor satwa dari 230 spesies yang menghasilkan kotoran dan limbah organik lainnya setiap hari. Ini dari berapa ekor, Pak? Iya, tiga ekor. Tiga ekor. Kotorannya ini atau limbah? Cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Ini baru sampel beberapa satu aja, karena kita lihat gajah ini potensi kotorannya cukup banyak. Dibutuhkan kira-kira satu ton untuk bisa mengolah limbah dalam proses pengolahan menjadi energi tersebut. Dan ini masih banyak kemungkinan yang bisa kita kembangkan lagi karena memang potensinya cukup banyak. Kotoran satwa dan limbah organik yang telah dikumpulkan kemudian dicacah dan disimpan di bak pengelolaan selama beberapa hari kemudian dikeringkan. Material padat akan diolah menjadi pupuk organik, sementara material basah berupa cairan akan dialirkan ke beberapa tanki biodigester. Nah, di tanki biodigester ini, di sini terjadi proses metanogenesis. Nah, di kita itu ada 8 unit tanki, di mana masing-masing tankinya itu berkapasitas kurang lebih 10 meter kubik. Nah, di dalam inilah yang proses metanogenesis tadi menghasilkan gas. Ketika gas sudah dihasilkan, itu akan dialirkan melalui selang ke tabung filtrasi. Di tabung filtrasi inilah yang tujuannya untuk menjerap material yang tidak diinginkan, seperti H2S, CO2, dan amoniak. Karena harapannya hasilnya itu gas metan yang memiliki kemurnian kurang lebih 70%. 70% gas metan, oke. Selanjutnya? Dari tabung filtrasi ini kemudian gas dialirkan ke balon penampungan. Oh, ini ada dua balon ya, Pak? Ada dua, masing-masing berkapasitas kurang lebih 5 kubik. Oke, 5 kubik. Dari balon ini? Dari balon gas inilah materialnya kita gunakan untuk mentenagai genset yang akan dikonversikan menjadi energi listrik. Oke. Jadi prinsipnya menjadi campuran bahan bakar. Oke. Berapa dayanya, Pak? Kapasitasnya? Kapasitas kita dari data kita per bulan itu bisa mencapai 70 kwh. 70 kwh per bulan? Jadi dimanfaatkan untuk apa aja itu listriknya? Nah, untuk pemangkauannya sendiri. Jadi dari listrik yang dihasilkan ini, pertama kita alirkan untuk disimpan di baterai. Di baterai? Di mana kita memiliki 6 unit baterai. Oke. Masing-masing baterainya berkapasitas 1200 watt. Oh, disimpan di sini ya energinya. Oke. Jadi dari kotoran satwa dan sampel organik yang tadinya tidak punya nilai, sekarang bisa bermanfaat. Benar. Oke. Keren ya? Oke, Pak. Kita lanjut. Inovasi energi ini menunjukkan bahwa solusi berkelanjutan bisa dimulai dari tempat yang tidak terduga. Tata kelola kotoran satwa dan limbah organik menjadi energi di Taman Marga Satwa Ragunan adalah salah satu contoh yang diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan cita-cita keberlanjutan masa depan bumi dan suasemada energi Indonesia. Yogy Tujuliarto, Andriyawan Saputra, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.